Hai selamat datang di channel ini sebelum kita lanjut jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys Halo semuanya Oke hari ini kita akan membahas satu film animasi film animasi ini keluaran tahun 2019 dan diadaptasi dari sebuah game konsol versi lawas keluaran tahun 1986 dan terus berevolusi sampai tahun 2018 Oh ya film ini berjudul Dragon Quest your story Nah kalau bagi teman-teman yang pernah main game Dragon Quest pasti bakalan tahu dan hafal pemeran-pemeran utama dalam game tersebut film Dragon Quest your story ini bercerita tentang seorang karakter yang bernama luka gota dimana pada scene awal ditunjukkan bahwa kelahiran luka gota yang sangat ragis karena ibunya diculik oleh sang penyihir bernama bisa pelajar nah buka diasuh oleh ayahnya bersama dengan Sancho sang pelayan ayahnya luka mengikuti ayahnya berpetualangan untuk mencari pedang Zenitia dan pahlawan Zenitia tapi sayang sang ayah juga terbunuh oleh sang penyihir tersebut di saat ayah luka terbunuh oleh sang penyihir luka dan temannya pangeran Harry pun diculik oleh sang penyihir untuk dijadikan pekerja paksa di pegunungan Asmut dan kemudian 10 tahun pun berlalu luka dan pangeran Harry berencana untuk melarikan diri dari pegunungan Asmut dimana mereka dipaksa untuk bekerja dan akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat pekerja paksa itu dengan bantuan sang dokter Argon nah disinilah pertualangan luka dimulai dimana ia kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan Sancho dan ketika itu Sancho memberitahu untuk mencari pedang legendaris Zenitia untuk mengalahkan sang penyihir bisa pelajar nah dalam perjalanan untuk mencari pedang suci Zenitia ini luka akhirnya bertemu dengan monster slime yang bernama Godroot dan juga peliharaan kecilnya yang bernama Pursi dan akhirnya luka sampai juga di kerajaan yang menyimpan pedang suci Zenitia tapi sayang pedang tersebut telah dicuri oleh seekor monster bernama Bonge kemudian luka bertemu dengan Bianca dimana Bianca membantu luka untuk menaklukkan Bonge dan mengambil kembali pedang Zenitia tersebut setelah berhasil mendapatkan pedang suci Zenitia luka melamar Bianca untuk menjadi istrinya dan mereka berdua pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Alus Gota nah Alus Gota ini ternyata adalah pahlawan suci yang bisa menggunakan pedang Zenitia tapi sayang kebahagiaan ini cuma sebentar saja karena Bianca diculik juga oleh sang penyihir Laja dan luka dikutuk menjadi batu oleh sang penyihir akhirnya Alus Gota diasuh oleh Sancho dan kemudian Alus Gota tumbuh sebagai anak laki-laki yang hebat yang kemudian membebaskan luka Gota dari kutukan sang penyihir di saat itulah Alus Gota dan luka Gota sang ayah juga berencana untuk menyelamatkan ibunya beserta dengan istrinya yang ditawan oleh sang penyihir nah untuk menyerang sang penyihir luka Gota dan Alus Gota meminta bantuan dari naga Zenitia yaitu Dr. Argon nah penasaran kan akan endingnya film Dragon Quest Your Story ini apakah Lukas Gota dan Alus Gota dapat menyelamatkan ibunya dan istrinya apakah bisop Laja akan kalah jangan lupa nonton filmnya ya guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya